Halo guys, hari ini kita datang bintang tamu yang dimana bintang tamu kita tuh sangat fenomenal di kalangan pemuda yang apalagi yang hobi balap Nah, dia itu adalah seorang pawang yang dimana pawangnya itu bukan sembarang pawang tapi dia itu bisa memanggil dan mengusir matahari Nah, siapakah beliau? Kita panggil itu Mas Roro Halo Mas Roro Halo Apa kabar Mas Roro? Alhamdulillah sehat, baik Nih, Mas Roro, ini kan semua dunia belum pada tahu nih sebenarnya nama Mas Roro aslinya itu siapa nih ya? Oke, nama asli saya adalah Roro Berjauh Selamat Oh, Roro Berjauh Selamat Nah, Roro Berjauh Selamat berarti Mas Roro ini kayaknya orang Jawa nih ya? Iya Dilihat-lihat dari ininya Oh iya, iya Nah, Mas Roro ini Sudah awal mulanya bisa memengetahui kemampuan Mas Roro itu seperti apa? Itu pada waktu usia berapa Mas Roro? 15 tahun kayaknya 15 tahun? Pada saat itu saya itu lagi banyak acara di kampung Nah, itu kan ada Agustusan Iya Dan kebetulan hujan turun deras Dan saya itu spontanitas kayak mau ngikut-ngikutin Wow, fenomena banget ini Ngikut-ngikutin bawang itu Jadi saya pakai mangkok dan lidi Buat kayak yang Gimana ya? Kayak nyebar-nyebar gitu Nah, itu hujannya itu kebetulan reda gitu Dan semua orang ledek saya jadi bawang hujan Oh, berarti itu belum ada belajar sama sekali ya Hanya memang Mas Roro-nya itu langsung dari hati gitu Pengen-pengen sepertarankan saja gitu Oke Jadi kan semua pemirsa atau penonton sekalian Sedunianya ini akan tahu Nah, pawang hujan itu Adalah hobi Mas Roro Atau memang saat kebetulan itu berhasil Jadi menjadikan Mas Roro itu hobi Itu pada saat itu berhasil Terus jadi hobi Oh, pasti seru banget Nah, dalam waktu kurun sampai saat ini Pernah nggak Mas Roro itu mengalami Kesalahan atau fatallah Misalnya udah dipanggil sama Seseorang yang membuat acara Tetapi Mas Roro itu gagal Nah, kira-kira ada nggak pengalaman pahit Yang pengen kita tahu gitu Pernah sih waktu itu Pas disuruh datang ada konser itu Di Daerah Siamis Iya Itu karena panitianya juga nggak ikhlas Ngedam saya mungkin Wow, ini nggak ikhlas kenapa nih? Atau bayarannya kurang atau gimana nih ya? Mungkin kebanyakan nggak pada percaya Ada mencoba hujan Jadi itu gagal Gagal Nah, kalau gagal seperti itu Kira-kira Mas Roro tetap dapat bayaran Atau gimana? Atau pulangnya tetap sendiri? Kan biasanya kalau tawang ya Misalnya kita jadi di bintang tamu Mereka itu akan mengundang kita dengan bayaran Atau mengongkosi kita nafas Mas Roro ini salah atau gagal? Apakah mereka itu tetap memberikan fee Buat kita sendiri? Ya tetap dikasih sih Cuma 50% Wah, 50% Tapi jadi untuk media gimana Mas Roro? Kan udah pernah gagal nih Nah, untuk menutupi Mas Roro Supaya Mas Roro itu bisa menjadi orang nomor satu di bawah hujan Jadi apa yang Mas Roro lakukan saat itu? Saya cuma memberikan kalian Klarifikasi saja Bahwa Manusia itu tidak ada yang sempurna gitu aja Oh, manusia itu tidak ada yang sempurna Oke, oke Nah Ini kita kan Semua pengen tahu nih Kira-kira ada mantra-mantra tentu Atau tidak sih Buat Mas Roro ini mengundang matahari Atau mengundang hujan ya Gitu Kira-kira boleh nggak nih Semua penonton yang ada di podcast kita ini Ini mengetahui apa sih ininya ya Maksudnya Jampi-jampinya Atau hanya memang rahasia gitu Oh, kalau itu ada Apa kayak Jampi-jampi khusus Oh, jampi-jampi khusus Kalau penonton mau tahu Nanti kita udah kayak ke podcast kita Iya Jadi kalian semua Yang ingin mengetahui Atau Ingin tahulah Caranya Biasa mengundang pawang hujan Atau mengundang hujannya itu sendiri Cukup nanti hubungi yang ada di nomor ini Jadi kita Kayaknya Mas Roro ini Buka privat pribadi nih Kayaknya nih Karena Karena nggak mau dikasih tahu Ataupun tidak mau dibongkar nih Di podcast kita ini ya Oke, nggak masalah Nah Ini kita ini Pengen tahu Bisa mencontohkan Nggak Mas Roro ini Pada saat di Mandalika Itu seperti apa Bisa Oke Nah, yang dibawa apa aja Saya pengen tahu ini Mas Roro ya Kira-kira apa aja Sapulidi Sapulidi Saya pengen tahu nih Sapulidi ini gunanya buat apa Mas Roro? Ini bahan Menyebar air Oh, menyebar air Menyebarkan air Iya Nah, kalau air sendiri itu ada takarannya Atau Hanya salah-salah menaruh Atau gimana gitu Ada takarannya Nah, air khusus atau sembarang air? Air khusus Air khusus Ini air biasa Air biasa Air biasa Nanti kalau Harus Dia cair Berarti air ini mateng ya Mateng dan bisa dimidum pemirsa Jadi Teman-teman sekalian Yang dibawa Mas Roro ini Airnya adalah air mateng Dan itu air khusus Kita nggak tahu khususnya dari mana Kalian Kalau pengen Lebih tahu Untuk bawang hujan Bisa menghubungi Mas Roro itu sendiri Nah, yang kedua Apa lagi Mas Roro? Selanjutnya Ada Camping ya Camping itu fungsinya buat apa Mas Roro? Sebenarnya Camping ini manfaatnya buat apa Mas Roro? Kalau Camping ini biar nggak kehujanan sebenarnya Biar nggak kehujanan Nah, tapi kemarin saya lihat di berita itu Pas lagi di video Mandalika Mas Roro nggak pakai Camping Hanya pakai rambut gitu aja Gimana ini Mas Roro? Apa Campingnya ketinggalan atau gimana? Ya, kemarin baru dipinjam sama Mark Quest Baru dipinjam sama Mark Quest Oke, nggak apa-apa Nah, untuk selanjutnya Biasanya Mas Roro itu Ada semedi atau puasa Atau gimana Mas Roro? Supaya bisa lancar Sampai acaranya selesai Sebelum acara dimulai pada hari tadi itu Biasanya saya puasa dulu 7 hari Puasa 7 hari 7 hari 7 malam nggak makan berarti itu? Iya Kalau orang Jawa bilangnya Puasa mutihan Bisa boleh pakai apa? Puasa mutihan itu Pagi sampai sore Atau 7 hari 7 malam full Wah, kalau kita itu Orangnya gendut Kira-kira jadi tulang ya Mungkin Mas Roro ini sudah terbiasa dengan Jadi Mas Roro ini sangat fenomenal Orangnya lebih melebihi orang pintar Nah, Mas Roro ini ada nggak sih? Biasanya kan kalau bawang hujan Di dunia ini kan banyak Nah, ada nggak yang Mas Roro Kagumin Yang pingin menjadi itu? Apa dari dulu, dari kecil itu Cita-citanya memang jadi bawang hujan? Oh, bawang hujan itu belum ada yang tahu Tapi sekarang ini Mas Roro itu sudah booming ya Mendunia Apakah Mas Roro itu akan tetap menjadi Mas Roro seperti ini Atau nanti menjadi Wah, murah banget Gitu kan Jadi Mas Roro itu seperti apa? Jadi nanti Apakah kita kan kalau udah booming kan Bisa jadi jati jiri kita hilang Nah, jadi kita itu pasti akan terbawa suasana Yang dimana yang tadinya kita belum terkenal Sekarang sudah booming Apalagi sekarang denger-dengar trending topic ya Mas Roro ya Nah, apakah Mas Roro itu tetap rendah hati? Atau bagaimana? Kita juga belum tahu nih Menurut Mas Roro sendiri seperti apa? Kalau presiden saya betul Saya ingin menjadi bawang hujan Karena yang membutuhkan kehanakan saya Tetap sama bawang hujan Bawang hujan Saya tetap ingin menjadi orang yang siap Oh iya Semoga ada itu berhasil Kalau ini Mas Roro Kalau kan saya nih ya Saya Pengen buat suatu acara Nah, kalau ngundang Mas Roro itu Kira-kira bayarannya Pengen tahu kita ya Bayarannya berapa Atau ada target ser sendiri gitu Untuk bayaran sekali Ampin lah gitu Untuk mengundang atau Mengundang matahari Supaya panas Atau kita mengundang rintik-rintik hujan Atau hujan yang deras Kita berhentikan Nah, itu budgetnya itu Kira-kira ada Tertentu sendiri atau gimana Mas Roro? Kalau wajib nggak nentuin Saya nggak nentuin Nggak nentuin Kalau saya itu Cuma Kalau saya seikhlasnya aja Seikhlasnya aja Tapi kalau misalnya Andaikan Kira-kira Tidak cocok untuk Di tempatnya Mas Roro ini Apakah Mas Roro ini Pas dikembali lagi Ke Mas Roro ya Akan kita panggil Akan datang Atau gimana Contoh Mas Roro ini Satu harian Sudah bekerja nih Dalam usaha kita Kita buat acara Dan berjalan dengan lancar Hujan tidak akan Tidak akan datang Nah, udah di backup Sama Mas Roro Tetapi Saat Mas Roro buka Amplopnya itu sendiri Nah, kita lihat Hasilnya Mas Roro itu Kadang mungkin ada kecewa Atau gimana Pernah nggak seperti itu Mas Roro? Pernah sih Kalau Seperti itu Mas Roro kira-kira Kalau diundang balik Datang atau gimana Mas Roro? Tetap datang Oke Ya Terus nanti Mas Roro ini tidak menentukan Nominal harga Jadi kalau kalian yang ingin Mengundang Mas Roro ini Monggo Nanti kita kasih nomor teleponnya Di Deskripsi kita Oke Nah, saya ingin tahu nih Mas Roro Dalam waktu Mas Roro Sekarang Saya ingin tahu Umurnya sekarang berapa Mas Roro? Saya 26 tahun 26 tahun 26 tahun Kira-kira Mas Roro ini Doanya itu Apa ya? Agama Mas Roro ini Kira-kira apa? Boleh tahu atau tidak Nah, kalau untuk itu Nanti aja kalian Oh, iya Jadi kita masih tebak-tebaan ya Guys Untuk Mas Roro ini Kita belum tahu agamanya apa Tapi kalian sekali lagi Yang ingin belajar Untuk pawang hudan Bisa hubungi Mas Roro ya Karena Mas Roro ini baik hati Bisa mengajarkan Semua teman-temannya Nah Nah, Mas Roro ini Kira-kira Apa sih? Keluh kesahnya Selama Mas Roro ini Sampai umur 26 Dari pawang hudan Yang tadinya Tidak tahu menau Di umur 15 tahun tadi ya Nah, sampai di umur 26 ini Berarti sudah 11 tahun Keluh kesahnya Apa aja Mas Roro? Boleh ceritakan ke kita Supaya teman-teman semuanya Tahu Mas Roro Kadang Kayak Banyak yang Mempercaya Tidak baik Itu Anujan itu Sebenarnya Itu kayak Tumpun Apa kayak Sejenis Apa gitu Kalau menurut mereka Itu kayak Tumpun Gitu Kayak Tidak percaya Sama Tuhan Terus saya pikir Itu kan Sebuah Kalau menurut saya Itu sebuah Mujizat Oh iya Tapi Kalau orang lain Nyebut Mas Roro itu Dukun Apa bener Mas Roro ini Dukun Apa tidak Sebenarnya Saya bukan Dukun Kalau ada orang Yang beranggapan Seperti itu Mas Roro Mas Roro sendiri Gimana Mas Roro Tadi kan Mbak Roro itu Bilang Dengan cara Sendiri Kalau boleh Tahu nih Mbak Roro Doa apa Tadi ya Tapi Mbak Roro Tidak mau Ngasih tahu Yang Mbak Roro Nah Saya Sama Teman-teman Yang lain Kalau nanti Kita undang Sekali lagi Masih mau Datang ke sini Nggak Mbak Roro Selanjutnya Habis dari Mandalika Ini Kira-kira Mbak Roro Ada rencana Dindang kemana Project sekalinya Lagi Ada Konser Dandut Oke Jadi Mbak Roro Besok ada Ini Konser Dandut Oke Mbak Roro Terima kasih Kehadiran Mbak Roro Di podcast kita Hari ini Semoga Kita Tetap Diberikan Kesehatan Kesejahteraan Nah Untuk Mbak Roro Sendiri Ada yang Mau disampaikan Ke teman-teman Semuanya Kata-kata Mutiara Yang baik Buat teman-teman Semuanya Biar semuanya Pada Pengen tahu Dengan Guru pawang Atau pawang hujan Sendiri Seperti apa Mungko Pak Roro Untuk Kata-katanya itu Jangan pernah Menganggap Remeh Pawang hujan Karena pawang hujan Itu Sebenarnya juga Anugrah Bukan musibah Oke Jadi kalian itu Jangan pernah Menganggap Remeh Pawang hujan Karena pawang hujan Itu tadi Apa Mbak Roro Anugrah Bukan musibah Oke Jadi Mbak Roro Ini bukan Dukun Sekali lagi ya Karena Mas Roro Ini adalah Seorang Pawang hujan Yang dikaruniai Oleh Allah SWT Oke Terima kasih ya Mas Roro